Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo, Labuhan Batu menerayakan hari ulang tahun keempat Partai Perindo bersama ratusan kader dan calon legislatif momen hari ulang tahun kali ini. Sekaligus dimaknai para kader sebagai pemicu semangat meraih kemenangan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Ratusan kader Partai Perindo, Labuhan Batu atusias mengadiri acara perayaan ulang tahun keempat Partai Perindo. di Gedung Nasional Rato Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Acara tersebut juga diadiri Ketua DPP Perindo, Kordapil Sumut II, Armin Gultom, dan PLT Bupati Labuhan Batu, Andi Suhaimidali Munte. Acara tersebut juga diadiri Ketua DPP Perindo, Kordapil Sumut II, Armin Gultom, dan PLT Bupati Labuhan Batu, Andi Suhaimidali Munte. Dalam sambutannya, Armin Gultom menyampaikan Partai Perindo, Labuhan Batu harus optimis sebagai partai pemenang pemilu pada Pilek dan Pilpres 2019. Keberadaan Agota Legislatif Partai Perindo di DPR diharapkan bisa menyorakan percepatan pembangunan di Labuhan Batu. Sementara Andi Suhaimidali Munte optimis, Partai Perindo Labuhan Batu mampu mendapatkan satu fraksi di DPR. Pasalnya, Partai Perindo telah mendapatkan tempat di hati masyarakat Labuhan Batu. Tidak lama lagi kita akan menghadapi suatu pemilihan, yaitu pemilihan legislatif. Mudah-mudahan Partai Perindo untuk Kabupaten Labuhan Batu bisa mendapatkan yang terbaik. Di hari ulang tahun yang keempat ini, Partai Perindo diharapkan tidak hanya meramaikan peta perpolitikan di Indonesia, namun juga mewujudkan visi menuju Indonesia sejahtera, tak terkecuali di Kabupaten Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Pak Rizal Ayus melaporkan.